Nah, kalau menurut Emily, generasi strawberry itu apa sih? Menurut saya, generasi strawberry adalah generasi yang mudah menyerah selalu having mental breakdown ataupun sakit hati. Oke, berarti... Oke, hello thinkers, welcome to Whitespace. Bersama saya, Agatha Sicilia. Dan di sini saya tidak sendiri, saya sudah kedatangan teman yang sangat spesial. Nah, bisa kenalin nih, nama kamu siapa? Halo thinkers, nama saya Emily. Oke, Emily dari Vita School ya? Iya. Kamu kelas berapa? Saya kelas 7. Oke, kelas 7. Nah, kali ini kita mau membahas suatu topik yang mungkin ada yang familiar tapi ada yang tidak. Tapi ini pasti menarik banget karena ini akan sangat relate nih dengan Gen Z, apalagi yang seusia kamu, seusia aku juga gitu. Nah, jadi topik kita hari ini adalah generasi strawberry. Nah, mungkin bagi thinkers di luar sana mungkin ada beberapa yang tidak terlalu familiar, tapi mungkin ada juga yang sudah tahu banget tentang karakteristik dan istilah dari generasi strawberry ini. Nah, kalau menurut Emily, generasi strawberry itu apa sih? Menurut saya generasi strawberry adalah generasi yang mudah menyerah selalu having mental breakdown ataupun sakit hati. Oke, berarti salah satu karakteristik generasi strawberry itu ke kondisi mental mereka ya? Ya, yang mungkin rapuh gitu. Oke, kalau dari sejarahnya nih, menurutmu kenapa sih buah strawberry? Kenapa enggak buah salak atau durian atau nangka gitu? Mungkin kan buah strawberry adalah buah yang bentuknya itu bagus. Tetapi kalau seandainya diinjak, mereka akan pasti akan langsung hancur. Oke, berarti buah strawberry itu merepresentasikan atau mewakilkan kondisi dari anak muda jaman sekarang kali ya, Gen Z. Oke, aku setuju banget nih dengan jawaban kamu. Jadi memang generasi strawberry itu, ini menurut Prof. Reinhardt Kassali, beliau ini seorang guru besar dari Universitas Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Good Strawberry Generation, beliau mendefinisikan generasi strawberry sebagai generasi dengan gagasan yang kreatif, ide-ide yang cemerlang, tetapi tidak tahan dengan tekanan, mudah rapuh, seperti buah strawberry. Dan untuk sejarahnya, sebenarnya generasi strawberry ini istilah pertama kali ditemukan di Taiwan pada tahun 1980-an untuk me-labeling atau menyebut orang-orang yang lahir di atas tahun 1980 yang tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Dan alasan kenapa dipilih strawberry, itu tadi benar banget jawaban kamu, karena strawberry itu kan kalau kita lihat kan appealing banget. Warnanya merah, terang, bentuknya bagus, lumil, imut gitu. Tapi kalau kita tekan dikit aja, enggak pakai cobek, pakai jari aja lah. Kan benya, lembek gitu. Jadi dari luar itu bagus, kelihatan kok menarik, kok appealing, tapi enggak tahan tekanan di dalamnya. Nah, kalau kita membahas generasi strawberry, kan generasi strawberry ini istilahnya mulai mendunia di setelah tahun 2000-an ya. Berarti mulai mendunia dan lebih dikenal untuk menyebut generasi Z. Nah, berarti bisa dikatakan kalau Gen Z ini mentalnya itu tidak sekuat generasi-generasi pada sebelumnya. Nah, menurutmu apa sih kenapa mental pada Gen Z ini tidak sekuat atau mungkin bisa dikatakan lemah gitu? Mungkin karena kan pengaruh dari orang tua. Kan kebanyakan orang tua zaman sekarang ini tidak ingin anaknya keluar dari zona nyaman. Ataupun diberi preferensi yang berlebihan. Terus mungkin juga, jika mereka ada masalah, mereka tidak ingin mengelesaikan masalahnya. Mereka lebihnya melarikan diri. Karena mereka merasa takut menghadapi masalahnya yang mereka miliki. Lalu mungkin juga, mereka juga mudah menyerah. Contohnya, jika kita ujian, kan kita akan kasih bahan-bahan. Nah, waktu kita lihat bahan-bahannya sudah banyak, kita akan merasa menyerah atau pasal terwidowus sebelum mencobanya. Oke, berarti kalau misalnya kita mau ujian, kita misalnya dapat kisi-kisi nih. Atau enggak bahan pelajaran. Kok susah? Langsung takut duluan, ciut duluan sebelum ujian gitu. Kalian baru lihat materinya, tapi ya relate sih, benar. Nah, aku juga setuju banget dengan jawabannya. Kalau dari aku, ada tiga hal. Tiga hal yang menyebabkan mental Gen Z itu lemah. Atau ya tidak sekuat lah. Yang pertama itu suka self-diagnose diri. Jadi self-diagnose itu misalnya, kamu merasa kamu tuh mudian. Gampang, moodnya gampang berubah. Misalnya lima menit, kemudian kamu senang. Lima menit kemudiannya kamu nangis. Lima menit kemudiannya kamu marah-marah. Lalu kamu search di Google gejala tersebut. Gampang, moodnya gampang berubah-berubah. Terus yang keluar, misalnya bipolar. Nah, itu kamu langsung melabeling atau mendiagnosa diri kamu tuh terkena bipolar. Padahal kamu enggak, apa, kamu enggak melakukan konsultasi ke alihnya gitu. Kamu cuma mengandalkan informasi yang dari Google, yang di mana informasi tersebut bisa saja salah, bisa saja benar, tapi kamu anggap benar gitu. Jadi itu salah satu self-diagnose, salah satu faktor kenapa Gen Z sekarang mentalnya lemah. Itu yang pertama self-diagnose. Yang kedua, pengaruh orang tua. Benar banget. Karena kita kan dari kecil, interaksi kita pertama pasti dengan orang tua. Tumbuh besar kita, berkembangnya kita, pasti diperhatikan dan dipengaruhi oleh orang tua juga. Kalau orang tua kita itu lebih memanjakan kita, lebih tidak membiarkan kita keluar dari zona nyaman, ya kita tumbuh besarnya akan begitu. Nanti pas besarnya kita akan merasa tidak mampu untuk bersaing dengan orang-orang baru misalnya. Atau kita tidak berusaha untuk mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman. Akhirnya kita stuck aja di situ. Begitu kita keluar dari zona nyaman, kita lihat, oh tekanannya kok seperti ini, orang-orangnya kok seperti ini, karakteristiknya kok seperti ini. Kita tidak tahan. Mental kita akhirnya down duluan. Lalu yang terakhir, labeling dari orang tua. Mungkin kamu dulu pas masih kecil, pernah tidak dibanding-bandingkan? Pernah sih. Oh tidak, pernah. Mungkin semua orang pernah dibanding-bandingkan sama orang tua. Kamu tidak sebaik anak tetangga sebelah. Gini, gini, gini. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita dari kecil sudah terbiasa dibandingkan, dilabeling oleh orang tua, kita bilang kita tidak punya bakat, kita tidak bisa apa-apa, kita tidak lebih mampu dari orang lain, kita akan tepuk desar dan mempercaya bahwa kalau memang kita tidak bisa apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi, safe diagnose, lalu pengaruh orang tua dan labeling orang tua itu yang menyebabkan kebanyakan Gen Z itu mentalnya lemah. Nah, kan kita sejauh ini membahas generasi stroberi ini, kok kesannya kayaknya negatif banget gitu. Karena mentalnya tidak sekuat orang-orang pada orang-orang yang dulu gitu misalnya. Tapi kamu percaya enggak kira-kira ada enggak sih sisi positif atau kelebihan dari generasi stroberi ini? Setiap generasi pasti ada positifnya. Mungkin kalau untuk Gen Z ini positifnya kan banyak orang sekarang bekerja bukan hanya untuk uang saja, tapi lebih ke patient-nya. Contoh, orang-orang sekarang banyak bekerja sebagai food influencer, driver blogger, atau enggak food blogger. Terus mungkin Gen Z ini lebih berani menyampaikan pendapatnya. Kan udah diberitahu tadi kalau generasi Gen Z adalah generasi yang kreatif. Maka mereka selalu akan memiliki ide-ide yang baru ataupun yang modern. Dan maka dari itu mereka berani menyampaikan ide-ide mereka. Ah, oke. Berarti yang pertama tadi yang penting kreatifitasnya ya. Kreatifitasnya itu generasi stroberi memang lebih kreatif dan idenya lebih cemerlang gitu. Lalu yang kedua tadi memang kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu kalau kerja tuh bukan karena uang. Mungkin ikuti passion gitu. Nah, aku juga setuju sih. Karena memang banyak kan orang-orang zaman sekarang yang mungkin jadi misalnya makeup artis. mungkin karena passionnya memang dimake up dan itu hasilkan uang. Nah, itu memang bagus itu. Yang penting dia bisa menggunakan skill dan ability-nya dengan baik sesuai dengan pekerjaannya gitu. Yang tidak mencoreng norma-norma di lingkungan kita gitu. Berarti memang ada ya sisi positif dan kelebihan dari generasi stroberi ini. Oke, nah lalu selain itu juga aku percaya salah satu sisi positif dari generasi stroberi ini mereka itu ini lebih gampang beradaptasi dengan teknologi. Karena kan istilah generasi stroberi ini itu mulai mendunia di atas tahun 2000. Berarti kenanya di Gen Z di kita ya. Nah, di era itu juga gadget mulai banyak internet juga mulai ada di mana-mana. akhirnya kita dari kecil mulai dibiasakan dengan gadget dan internet sehingga kita tumbuh besarnya bisa lebih beradaptasi dan bisa lebih mengoperasikan gadget dan internet tersebut lebih baik daripada orang-orang tua kita. Bahkan pasti kamu pernah kan kayak minta diajari misalnya nenek kamu atau bibi kamu atau paman kamu Emily telah ajarin cara pakai WA atau kayak gimana gitu misalnya. Oke, nah itu sih. Nah, tapi kalau pengaruh teknologi ke mental generasi Z yang akhirnya bisa menjadi bisa menjadi lemah dan disebut dengan istilah generasi stroberi itu kira-kira ada pengaruh teknologi untuk mental Gen Z atau generasi stroberi lah. Mungkin pengaruhnya itu generasi stroberi kan udah ada namanya teknologi digital. Nah, dari teknologi digital itu mereka bisa mencari informasi-informasi yang baru. maka itu kan kebanggaan generasi Z disebut dengan generasi fast learner. Nah, tapi juga ada dampak negatifnya yaitu mereka lebih memilih jalan yang pintas. Contohnya, jika kita sakit, kita lebih memilih untuk mencari informasi-informasi cara menyembuhkan penyakit kita melalui internal dibanding kita ingin pergi berkonsultasi pada ahlinya. Oke, safe diagnose tadi itu ya. Jadi, selain kita cari gejala, kita mendiagnosa diri kita sendiri terkena penyakit ini, terus kita cari cara menyembuhkan sendiri. Tapi bukan berarti kita nggak perlu dokter ya, tetap harus konsultasi ke ahlinya, jangan safe diagnose. Nah, aku juga setuju sih, tadi itu, oh ya, tadi yang kamu sebutkan kan pada positif ada negatifnya nih, kalau menurut itu juga ada negatifnya nih, kalau dari perkembangan teknologi, lalu ketersediaan gadget dan informasi yang bisa meluas dengan cepat gitu. Karena kita sekarang bisa mengoperasikan gadget, lalu ada internet, jadi informasi kan, informasi apapun, mau yang baik, mau yang buruk, mau hoax, mau benar, kan itu pasti kita bisa dapat nih. Nah, kebanyakan sekarang itu kan kita bisa lihat mungkin muncul di beranda kita atau FIP kita itu berita-berita yang buruk gitu, yang gak enak gitu, tawuran di mana-mana atau mungkin global warming atau mungkin pandemi dulu, terus mungkin apa ada kayak kasus pencurian, perampokan, pembunuhan di mana-mana. Nah, itu akhirnya membuat kita takut. Itu juga bisa mempengaruhi mental kita kayak kita jadi mentalnya penakut gitu. Karena ada berita-berita begitu, akhirnya kita gak berani keluar rumah, kita gak berani ketemu dengan orang baru, kita mau di zona nyamannya kita aja, kita maunya di rumah aja gitu. Nah, itu kira-kira kamu setuju gak kalau memang berita-berita informasi yang YouTube itu bisa mempengaruhi mental kita juga? Setuju sih. Oh, kayak setuju. Mungkin kamu ada pengalaman gak? Kamu lihat berita ini terus kamu kayak takut takut kemana-mana gitu, takut keluar rumah, takut ketemu orang baru gitu. Mereka pernah sih, waktu itu kan, ini kayaknya dulu itu kayak ada terjadi bom, oh iya, di kayak, di mana gitu lupa, nah itu, saya takut banget keluar jengnya, saya juga batangin lesa juga. Oh, oke, berarti ya berpengaruh juga ke aspek lain di hidupanmu gitu. Ya, berarti memang pengaruh teknologi ini ya besar juga, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tergantung dari kitanya sih, bagaimana kita mengelola informasi tersebut. Nah, tadi kan kita udah ngomong-ngomong kalau generasi stroberi ini lebih familiar, dikenal oleh generasi Z. Orang-orang juga kalau tahu arti generasi stroberi pasti mikirnya langsung, oh, Gen Z ini, Gen Z ini. Nah, tapi kamu percaya gak kalau Gen Z, sebagian besar, sekitar 80-90% Gen Z, itu pasti generasi stroberi yang mentalnya gak sekuat orang-orang lain gitu? Mungkin gak sampai 100%, 90-80%, mungkin cuman sekitar 60% aja sih. Oke. Mungkin kamu bisa cerita pengalaman, mungkin kamu udah teman gitu seusiamu, tapi mentalnya kok, kok mentalnya baja banget gitu. Saya punya teman, dia tuh tidak gampang putus asal atau gampang menyerah. Pada waktu itu, nilai ujian dia kan kurang bagus, dan dia juga kurang memahami materinya. Tapi dia tidak menyerah, dia lebih ingin berjuang, dan mencari jalan keluar dari permasalahannya. Dengan cara mungkin menonton Youtube, video-video dari Youtube, dan dia juga bertanya kepada teman-temannya yang memahami materinya. Oke. Berarti ini sebatas yang penting tentang mindset kita aja ya. Mungkin zaman sekarang banyak anak-anak yang menganggap kegagalan itu yaudah akhir dari hidupku. Kalau aku gagal di sini, memang aku takdirnya, nasibnya bukan di sini. Tapi sebaiknya memang seharusnya kegagalan itu kita anggap ini pelajaran, ini pelajaran, ini kesempatan untuk aku biar bisa belajar lebih banyak supaya ke depannya aku bisa lebih baik. Jadi mindset dari temannya Emily ini memang bagus banget untuk menganggap hasil yang tidak memuaskan itu sebagai kesempatan untuk belajar yang lebih baik lagi. Nah, kalau pola pikir generasi stroberi ini kayak gak mau yang susah-susah gak mau dapat tekanan karena kalau dapat tekanan langsung mentalnya drop down gitu. Nah, pola pikir seperti ini dan gaya hidup mereka itu kira-kira berpengaruh gak dengan pendidikannya mereka gitu? Berpengaruh sih. Kan kita di sekolah juga diajarkan untuk berkomunikasi pada teman-teman. Nah, tetapi ada juga orang-orang yang tidak berani berkomunikasi dan dari situ mereka tidak punya teman ya. Ya, jadinya mereka akan selalu sendiri dan pasti akan tidak ingin melakukan apa-apa selalu ingin di kamar. Itu kan ada yang sampai gak mau sekolah lagi. Oke. Berarti ya itu pengaruh juga sih ke pendidikan ya. Kalau aku menurutku sama, sama. Tapi menurut aku lebih ke kayak pola pikir mereka yang pengennya serba instan apalagi dengan ketersediaan gadget dan internet ini misalnya dapat tugas pertanyaan terus mereka cari jawaban di internet. Kalau mereka udah dapat jawaban di internet ya mereka udah merasa puas yaudah ini jawabanku. Akhirnya mereka akan terbiasa dengan pola pikir dan gaya hidup apa-apa serba instan gak mau kesusahan gak mau dapat tekanan gak mau kasih effort lebih nah nanti critical thinkingnya mereka gak akan terasah. Kalau critical thinkingnya mereka gak terasah nanti dampaknya itu pas mereka kerja. Pas mereka kerja itu kan persaingan itu persaingan di dunia kerja itu kan berat banget. Akhirnya mereka gak bisa bahkan gak berani untuk berkompetisi bersaing dengan orang-orang di tempat kerja mereka. akhirnya mereka gak akan bisa berkembang. Jadi pemikiran pola pikir serba instan yang gak mau dapat tekanan gak mau susah takut takut-takut itu mentalnya mereka yang takut-takut itu berpengaruh ke pendidikan bahkan bisa sampai ke dunia pekerjaannya mereka. Nah kalau misalnya generasi sorberi dalam gen Z ini mentalnya itu tidak sekuat generasi-generasi sebelumnya misalnya baby boomer generasi X generasi Y gitu nah itu pasti kan ada kebabnya nah itu kira-kira menurutmu apa yang menyebabkan perbedaan kondisi mental pada generasi-generasi ini antar-generasi ini kan gen Z ini social media kan mulanya dari gen Z contoh kayak twitter tiktok ataupun youtube salah satu yang mungkin banyak orang udah miliki itu mungkin IG ya iya nah saat kita buka IG kita kan juga pasti ada orang-orang yang ngepost tentang kekayaannya mereka atau lebih disebut flexing iya flexing nah kita tuh akan merasa kita ingin seperti mereka tetapi dengan cara yang pintas atau dengan cara yang lebih mudah bukan dengan cara mereka berjuang tapi mungkin kayak contohnya mencuri ataupun berbohong nah aku setuju banget nih dengan jawaban kamu tentang social media tadi karena itu juga yang dikatakan oleh presiden asosiasi pencegahan bunyi diri Indonesia itu juga menyebutkan kalau social media itu salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan kondisi mental antar-generasi karena kan yang tadi kamu sebutkan di tahun 2000-an ini baru ada instagram tiktok twitter apa segala macem kan dan itu udah mendunia banget semua orang hampir semua orang udah pake bahkan gen Z nah kalau masalah yang flexing-flexing itu selain pola pikir yang apa-apa serba instan itu juga kalau misalnya kita lihat orang yang achievement-nya lebih banyak yang lebih sukses daripada kita lalu di flex di postingan-postingan tersebut akhirnya apa kita membandingkan diri kita dengan orang-orang tersebut kok aku gak sesukses dia kok achievement-ku gak sebanyak dia kok aku gak bisa lebih dari dia gitu nah kebiasaan itu yang akhirnya membuat mental kita jadi lemah lagi kita berpikir kalau kita tuh gak bisa apa-apa padahal itu kita bisa karena kan kapasitas orang berbeda-beda kan ya skill orang tuh masing-masing beda-beda gak bisa disamakan gak bisa dibandingkan tapi karena adanya social media tersebut dengan orang-orang yang suka mengumbar-umbar achievement-nya mereka ya itu tuh serah mereka sih tinggal kita aja bagaimana kita mengelola informasi tersebut dan menghadapi informasi tersebut apakah kita mau meladeni dan membandingkan diri kita atau kita jadikan sebagai motivasi gitu nah oke terakhir nih mungkin kamu sebagai anak muda zaman sekarang mungkin kamu bisa kasih solusi atau tips bagi gen Z atau generasi strawberry yang seusia-seusia kamu sekarang biar kondisi mental mereka itu tidak lembek seperti buah strawberry gitu bisa kuat lah mental mereka untuk Tinker saya memiliki beberapa tips yaitu mungkin kita sebagai generasi kita tidak boleh mudah menyerah segala sesuatu itu tidak ada yang instan dan setiap generasi pasti ada tantangannya baik yang mau mudah ataupun susah maka janganlah menyerah tetapi tetaplah berjuang dan mampir oke itu dengar ya Tinkerus ya tips dari Emily nih dari Vita School oke jadi kesimpulan singkat dari yang tadi kita bahas itu yang pertama jadi generasi strawberry itu generasi yang penuh dengan gegesan dan ide kreatif tapi mental mereka tidak sekuat dengan generasi-generasi sebelumnya ya berarti pengaruhnya itu juga yang pertama paling utama dari pengaruh orang tua lalu pengaruh dunia sekitar bisa dari teman dari sosmed gitu lalu tadi ada beberapa tips yang kamu udah berikan jangan mudah menyerah hidup itu pasti ada tantangannya dan jangan mau cari yang apa-apa serba instan gitu oke Emily thank you so much udah datang ke white space udah sharing-sharing udah berbagi insight tentang generasi strawberry ini dan udah memberikan tips dan solusi juga yang bermanfaat bagi generasi Z yang susah-susah kamu nih oke Tinkerus thank you sudah menonton white space kali ini saya Agata Sisilia pamit sampai jumpa di white space berikutnya bye 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 Terima kasih.